Preview Sampai di babak baru kehidupan Maradona di klub Napoli Klubnya masih struggle Meskipun kualitas permainannya udah mulai oke Dan Argentina berhasil masuk kualifikasi Piala Dunia 1986 Diego Maradona sudah putus hubungan dengan manajer sebelumnya Jorge Sieterspiller Orang berikutnya yang masuk ternyata bukan orang yang jauh-jauh Oleh yang masih selingkaran di industri sepak bola Argentina Yaitu Guillermo Coppola Agen pemain yang membawa kontrak Maradona ke Boca Juniors Posisi kosong Maradona seakan jadi sebuah peluang emas bagi Coppola Dia segera merapat dan berhasil membujuk Maradona Untuk memilihnya sebagai agen berikut manajer pribadi Berbeda dengan Sieterspiller yang tipikal outsider Sama seperti Maradona Coppola memiliki gaya hidup yang ekstravagan Hedonistik dan senang berpesta-pesta Dekat dengan Coppola yang harismatik Gaya penampilannya sangat membius Maradona pun ikut terpengaruh gaya hidup manajernya Gaul di lingkungan sosialita Kerap kali bungkus cewek ke tengah lautan Dengan yak dan kehidupan malam yang glamor Pesta-pesta itu pastinya selalu ditemani wanita dan narkoba Maradona sekarang bukan anak pinggiran kota lagi Berkat pengaruh Coppola Dua orang jurnalis yang bekerja di bawah manajemen Sieterspiller Akhirnya ia pecat begitu saja Kameramen malah sekalian ia jotos Karena mendesak ingin dikasih pesangon Hal itu hampir juga menimpa profesor senior ini Namun Maradona masih mau untuk mempertahankan pelatih fisik pribadinya ini Senior ini melihat ada sesuatu yang berbeda dari Maradona Dia mencurigai Maradona sudah banyak ngisep kokain Ketika diajak ngobrol Maradona masih menyangkal Namun demikian lewat pesan dari senior ini Maradona bisa mengerem konsumsi narkobanya Begitu memasuki awal musim 8586 Napoli sendiri pada musim kompetisi itu makin solid Mereka mulai mampu mengalahkan klub-klub yang sudah establish berada di pepan atas Seperti AC Milan, Inter Milan, dan Fiorentina Maradona makin pede bermain di Liga Italia Kompetisi paling top di Eropa saat itu Berbagai aksi yang ajaib kerap kali ia tampilkan di lapangan Suatu hari rumah Maradona kedatangan Cristiana Penjual dalaman wanita teman dari adiknya Sebagai seorang sales, Cristiana Sinagra datang membawa jajaannya Untuk ia tawarkan sekalian kepada ibu Maradona dan Claudia Yang saat itu sedang berada di Napoli Di setelah-setelah itu juga Carlos Biardo kerap datang ke rumah Napoli Pelatih ini sangat ingin mengoptimalkan kualitas bintangnya Dia datang dengan beberapa rekaman video yang sudah ia pelajari mengenai Maradona Selama ini dia melihat bahwa Maradona selalu jadi magnet bagi lawan Kemanapun ia bergerak, selalu ada 3-4 pemain yang berada di dekatnya Untuk itu, Bilardo ingin melatih Maradona sebuah skill yang nantinya Bakal jadi senjata bagi Argentina di Piala Dunia 86 Yaitu skill berlari tanpa bola Oleh Bilardo, Maradona udah gak pernah lagi dilatih nendang Tapi lebih kepada skill pergerakan Meloncat menghindari tackle dan penjagaan lawan Kompetisi seri A pertandingan besar melawan Juventus Dalam kuat juara yang saat itu jagoannya adalah Michel Platini, Zvigniew Bonik, dan Michael Laudrup Serta Paolo Rossi, bintang Italia di Piala Dunia 82 Bermain di Dele Alpi Stadium Napoli bermain menyerang dan mengancam pertahanan mereka Seperti biasa, peluang-peluang selalu dikreat oleh Maradona Sebuah pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti Namun, hanya diganjar oleh tendangan non-direct pre-kick Tendangan diambil oleh Maradona dengan skill yang unik Melambung melewati pagar betis dan menghujam gawang Juventus Skor 1-0 untuk Napoli Juventus berusaha membalas namun mereka tidak mampu menjebol gawang Napoli Pertandingan yang memberikan sinyal bahwa Napoli dengan Maradonanya Adalah tim yang layak difavoritkan untuk menjadi juara kompetisi tahun itu Hanya satu setengah tahun sejak kedatangannya, Maradona sudah berhasil membuktikan janjinya Mesim itu pula harus dijalani Maradona untuk terus berjuang menghadapi rasa sakit pada kakinya Suatu waktu, Maradona hendak melakukan terapi di sebuah rumah sakit Dokter yang mau menghandle kakinya saat itu adalah seorang profesor yang bernama Gianini Waktu itu ia baru sembuh dari sakit Sang profesor pun masuk dan begitu melihat Maradona, dia malah membeku Maradona kemudian mengajaknya bicara Sang frop malah langsung tumbeng Semua orang pun jadi khawatir Akhirnya Maradona menghampirinya dan lalu nanya Mau tanda tangan Si frop pun mengangguk Ia segera mengambil lembaran uang biar ditanda tangani oleh Maradona Barulah kemudian ia bisa bicara I love you Maradona Boleh saya meluk Maradona pun memberinya pelukan simpati terhadap si frop Yang ternyata fans berat seorang Maradona Hari berikutnya, koran setempat pun mengabarkan Bahwa si frop kemudian harus menjalani perawatan selama dua minggu Karena sakit jantungnya jadi kambuh Kegilaan fans Napoli yang lebih gila dari fansnya di negara sendiri Coppola yang kini sudah sangat mempengaruhi Maradona Sekarang bisa membuat pengaruh Claudia mulai meluntur Namun Coppola ini tetap bisa bikin orang gak jadi marah kepada dirinya Maradona yang biasanya nurut sama Claudia Kini mulai berani membangkang Coppola memberinya alibi bahwa Pacarnya itu sekarang makin beken Jadi tentu saja makin banyak tekanan Jadi biarkan saja Lebih bagus kalau Claudia pulang ke Argentina dulu Biarkan Maradona dengan dunianya Kasih dia space Nyatanya saat itu Maradona memilih pergi dengan Coppola Dan mengirim Claudia pulang sendiri Bilangnya ada meeting dan janjinya dia gak akan lama Namun ternyata Maradona dibawa Coppola untuk berpesta semalaman Mereka baru keluar dari klub sebuah hari Maradona pun langsung pulang dan tentunya dia langsung tepar Claudia mencoba membangunkan Tapi ternyata malah dimarahin Dia gak tahu kalau Diego udah habis pesta narkoba Ngambek akhirnya Claudia pun cabut ke Argentina saat itu juga Maradona baru bangun esok harinya dan Claudia udah gak ada Kesal karena merasa ceweknya itu terlalu banyak bikin ulah Maradona pun membiarkannya dan malah cari pelampiasan ke seorang cewek yang terakhir kali dilihatnya Yaitu teman adiknya si Cristiana Diaturlah sebuah pesta agar Maradona bisa PDKT sama Cristiana Mereka pun kemudian gak susah untuk dekat Untuk memperlihatkan keseriusannya Maradona datang ke rumah Cristiana yang sederhana Meskipun sudah banyak gaul dengan kalangan sosialita Namun tipikal wanita Maradona tetaplah tipikal cewek tetangga Sederhana dan bersahaja Cristiana ini tinggal di sebuah flat yang kecil berdua saja dengan ayahnya Seorang tukang cukur di daerah setempat Di rumah itu gak segan Maradona ikut bantu-bantu ngepelantai apabila Cristiana menyuruhnya Maradona sangat tergila-gila dengan Cristiana Kininya berani untuk menolak ajakan Pesta Coppola apabila Cristiana mengajaknya untuk bertemu Dalam urusan sepak bola sendiri saat itu musim kompetisi udah mendekati akhir Seperti biasa Maradona harus selalu struggling dengan kondisi kakinya Maradona yang senantiasa bermasalah ketika ia mulai kena tekel keras lawan Prof senior ini senantiasa membimbingnya untuk selalu berada dalam kondisi yang fit Penyelenggaraan Piala Dunia 86 yang semakin dekat Mau ga mau jadi memunculkan sebuah dilema tersendiri Napoli masih berusaha untuk mengejar Juventus dan AS Roma Dua pemucak kelas main seri A saat itu Tapi di sisi lain Maradona sangat ingin bisa bermain optimal di Piala Dunia Tidak ada pernyataan khusus namun yang jelas akhir musim itu penampilan Maradona di Liga jadi gak maksimal Mereka mengalami 4 kali kekalahan beruntun sehingga gak mungkin lagi untuk mengejar Juventus Meskipun bagi Napoli sendiri itu sudah sebuah prestasi yang bagus bisa berada di posisi atas Jauh dari prestasi tahun sebelumnya Sebagian wartawan mencurigai bahwa Maradona udah gak fokus dengan Liga dan lebih memikirkan Piala Dunia Namun Maradona tentu menyangkalnya Kebayang reaksi orang-orang Napoli kalau mereka tahu Tahun itu sendiri juara seri A akhirnya jatuh ke tangan Juventus Untuk persiapan Piala Dunia Meksiko Timnas Argentina hendak melakukan persiapan sejak dini Mereka memperhitungkan faktor cuaca yang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap penampilan para pemain Untuk itu Maradona pun mengucapkan kata pamit kepada Cristiana Dengan membawanya nerobos masuk ke dalam Stadion San Paolo Alih-alih suasana romantis yang didapatkan Maradona malah mendapatkan kabar kejutan Saat itu Cristiana bilang bahwa ia udah hamil Maradona tentu saja malah jadi shock Dia cuma bisa bilang bahwa sekarang waktunya gak tepat karena ia harus pergi ke Meksiko dulu Cristiana ngambek jadinya Ia pun pergi meninggalkan Maradona Di rumah dilakukanlah rapat keluarga Dari kedua orang tua Maradona sendiri yang tentu saja lebih prioritas dengan karir anaknya Lebih memilih agar Maradona meminta Cristiana agar ia menggugurkan kandungannya Soal keluarga bisa diurus lagi nanti sehabis Piala Dunia Maradona pun bertemu dengan Cristiana Mereka berbincang di dalam mobil Sang bintang menyuruh Cristiana untuk menggugurkan kandungannya Cristiana meskipun dia dari keluarga sederhana Namun ia masih berusaha mempertahankan harga diri Dia menolak kemauan Maradona Dan memilih untuk mempertahankan kehamilannya Bayi itu adalah anak pertama Maradona Yang baru diakui oleh ayahnya di tahun 2016 lalu Ibunya menamakan anak itu dengan nama Diego Maradona Junior Beberapa hari kemudian sekelompok wartawan tiba-tiba mengepung rumah Maradona Di tengah rai bahwa mereka telah mengetahui perihal kehamilan Cristiana Dan mereka ingin melakukan konfirmasi langsung dengan sang bintang Mereka terus menunggu di depan rumah Beberapa malah ada yang nekat manjat pagar Sampai kemudian sekelompok orang suruhan Maradona datang Dan mendesak agar para wartawan menginggir dari pintu gerbang Sempat terjadi cekcok dan sedikit insiden Namun akhirnya pintu gerbang pun bisa clear Dan Maradona segera cabut keluar menuju tempat latihan Gosip selebritis memang cepat jadi viral Bahkan saat itu pula saat internet belum berkembang Karena beberapa hari kemudian Tiba-tiba Claudia sudah ada di rumah di Napoli Maradona terlihat masih jengkel Tapi Claudia seperti sudah melupakan apa yang telah terjadi Dia bilang bahwa ia sudah menyuruh orang rumah pada keluar Claudia saat itu melakukan apa yang ia bisa Agar Maradona bisa membuahi dirinya Rupanya dia sudah mendengar gosip kehamilan Cristiana Dan dia ingin juga segera memberikan Maradona anak Agar tidak tersalip oleh seorang perempuan baru Piala dunia makin dekat dan sementara timnas lain melakukan persiapan di lokasi yang berfasilitas baik Biardo mengambil keputusan untuk membawa timnya ke sebuah lokasi dusun Di dataran tinggi Meksiko yang bernama Jujuy Berlatih di sebuah lapangan desa Biardo lebih mengutamakan kepada penyesuaian altitude dari lokasi pertandingan Agar nantinya para pemain Argentina sudah terbiasa dengan kondisi iklim yang dihadapi mereka Sementara anggota skuad Argentina lain sudah berada di Meksiko Maradona sendiri masih harus menyelesaikan satu pertandingan lagi di Liga melawan Sampdoria Maradona mempersembahkan kemenangan bagi timnya di pertandingan terakhir itu Dan mengukuhkan posisi Napoli di peringkat 3 klasmen Dia pun peking-peking dengan dibantu Claudia Meskipun tetap ia menyelipkan satu foto dirinya bersama Cristiana di sebuah buku Untuk ia bawa ke Meksiko Maradona pun pergi berangkat menuju bandara Namun di tengah perjalanan ia belok dulu untuk mampir ke rumah Cristiana Saat itu kebetulan ayah Cristiana sedang berada di rumah Maradona tidak diizinkan untuk menemui putrinya Dia diusir saat itu juga Jelang pembukaan Piala Dunia 86 Argentina adalah tim yang pertama tiba di Meksiko Dan itu jadi pertanyaan sejumlah wartawan yang kembali meragukan strategi Biardo Wartawan Argentina gak segan-segan untuk melontarkan pertanyaan sinis Ini yang paling duluan datang emang beneran persiapan Atau cuma menghindar banyak kritik di Argentina Langsung ke muka orang yang bersangkutan Biardo cuma bilang bahwa mereka duluan datang Karena ingin jadi yang terakhir untuk pulang Sambil terus berlalu dengan menabrak mik pewawancara dirinya Kritik terhadap Biardo rupanya tidak hanya dari pihak eksternal Namun juga dari pihak internal Daniel Passarella, pemain paling senior di tim itu Merasa tidak puas karena Dia sering dicadangkan dan disuruh untuk memperhatikan pergerakan Tata Brown Wingback kanan Argentina yang sering jadi pilihan Biardo Hal ini berkaitan dengan formasi 352 yang dipasang oleh Biardo Passarella tidak terbiasa bermain dengan formasi itu Terjadilah konflik diantara pemain Karena Passarella jadi manas-manasin pemain yang lainnya Untuk sama-sama mengkritik Biardo Ketika Passarella mulai menyudutkan Maradona Dengan menyerang urusan pribadi Pemain lain pun jadi mulai terusik Dan mereka kini malah jadi balik memusuhi Passarella Dalam sebuah jadwal pertemuan Maradona yang santai ini seperti biasa dia telat datang Dan itu dikomentari dengan ucapan sinis oleh Passarella Terjadilah pertengkaran antara dua kubu yang memihak masing-masing pemain Passarella menuntut agar Maradona sebagai kapten tim Menjadi sosok yang jadi panutan Disiplin dan tepat waktu Namun ia juga jadi terus menyentil-nyentil urusan narkoba Dan urusan menghampili perempuan Yang dilakukan oleh Maradona di Itali Maradona jadi panas Maradona terang-terangan bahwa ia Memang pengguna narkoba Tapi 6 bulan terakhir ia sudah berhenti Dia datang ke Meksiko tidak untuk jadi pecundang Sekarang dia yang balik nyerang Passarella Agar dia jangan sok suci Di depan teman-temannya Maradona mengungkapkan gosip yang sedang beredar di Italia Soal urusan Passarella Yang sengaja terbang ke Monaco Untuk menggejot istri temannya sendiri Sesama pemain Argentina Ribut lagilah mereka Tensi kembali balik meninggi di timnas Argentina Akibat perseteruan yang dipicu oleh ucapan Passarella Dari pegunungan Jujun di Meksiko Timnas Argentina turun lagi ke dataran rendah Ke negara Kolombia Untuk melakukan tanding persahabatan Dengan beberapa klub amatir Hal itu kembali jadi bahan kritikan media Dan para pemain Yang makin bingung dengan planning Biardo Kali ini Maradona tidak berdiam diri Mendengar keluhan pemain di timnya Dia pun meminta penjelasan langsung dari Biardo Karena sebetulnya Dia juga bingung dengan segala keputusan Biardo Yang dirasanya sangat aneh Asisten pelatih saat itu memperingatkan Bahwa datangnya Maradona menunjukkan Para pemain hendak ada niatan untuk berontak Tapi Biardo bisa melihatnya dari sisi lain Bagi dia Hal itu menunjukkan bahwa Maradona Kini udah menjelma menjadi kapten tim yang sesungguhnya Di sebuah kota lain masih di Kolombia Untuk memberikan gimmick positif kepada publik Kedua figur pemimpin dari skuad Argentina Yaitu Maradona sebagai kapten baru Dan Pasarela sebagai pemain paling senior Melakukan foto bersama Dan bersama-sama melakukan wawancara dengan media Namun dari segala usaha itu Pasarela selalu muncul dengan egoismenya Ketika Maradona dan yang lainnya Bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Argentina Untuk membangkitkan semangat Pasarela sendirian yang berdiam diri Dan merendahkan teman satu timnya Bahwa hanya dialah yang pernah menjadi juara dunia Yang lain belum tentu Untuk lebih menjalin keakraban dan kekompakan Suatu malam Biardo mengajak timnya relax di sebuah restoran Mereka bernyanyi-nyanyi dan melakukan makan malam bersama Yang mana pemilik restoran ini adalah temannya Biardo sendiri Esoknya tim kemudian dihebohkan dengan sebuah kabar Daniel Pasarela mendadak sakit dan muntah-muntah Pemain senior itu langsung dibawa ke rumah sakit Biardo dan asistannya menunggu hasil pemeriksaan Daniel Pasarela Sang pelatih khawatir dengan dugaan yang akan muncul kemudian Bahwa ia telah sengaja meracun pemainnya Yang sering bikin suasana tim gak kondusif Agar bisa dengan smooth mengeluarkannya dari tim Asistennya menganggap Biardo belagak pilon Dia yakin bahwa bosnya itu memang sengaja melakukannya Sampai saat ini isu tentang hal itu masih belum terengkap kebenarannya Apakah memang beneran Pasarela ketibaan apas Atau memang sengaja diracun oleh pelatihnya Semuanya masih misteri Pada akhirnya Pasarela pun ditinggal Dan tidak bisa mengikuti pertandingan pembukaan melawan Korea Selatan Bahkan kemudian sampai kejuaraan berakhir Daniel Pasarela tidak melakukan satu kalipun pertandingan Dan hanya duduk di bangku cadangan Bus tim Argentina pun berangkat menuju Stadion Olimpico Universitario Meksiko Untuk menjalani pertandingan pertama melawan tim Korea Selatan Bilardo yang rada percaya tahayul ini Merekam semua momen di dalam bus sedetail mungkin Apabila hari ini menang Maka esok hari Ia ingin semuanya diatur sedemikian rupa Seperti keberangkatan hari itu Lokasi tempat duduk Dan tas masing-masing pemain dan sebagainya Sampai di Stadion Maradona sebagai kapten tim memberikan orasi Yang membangkitkan moral dari timnya Pertandingan pertama ini memang masih terlalu mudah untuk Argentina Tanpa kesulitan Mereka berhasil mempercundangi wakil dari Asia itu Dengan skor 3-1 Pertandingan berikutnya tergolong lebih berat Mereka harus menghadapi Italia Yang berada satu grup dengan mereka Pertandingan yang berakhir seri dengan satu gol sulit Yang dilesakan oleh Maradona Menyamakan kedudukan menjadi satu sama Setelah sebelumnya Italia berhasil unggul terlebih dahulu Lewat gol Alessandro Altobelli Pertandingan terakhir grup Argentina melawan Bulgaria Untuk menentukan posisi juara grup Saat itu Bulgaria masih kekuatan yang baru muncul Sebelum era Christos Toyskob Jadi mereka belum sebegitu kuat Dengan mudah Argentina melibas mereka dengan skor 2-0 Partai per-delapan final Argentina akan berhadapan dengan Uruguay Sebuah tim yang memiliki warna jersey yang sama dengan Argentina Yaitu putih dan biru muda Terpaksa mereka harus mengenakan kostum ketiga yang berwarna biru tua Namun ternyata Kostum ketiga yang baru dikirim Federesi Sepak Bola Argentina Ternyata tipikal kaos yang bukan tipe air teh Yang gak ada pori-porinya Bilardo jadi gusar karena kostum seperti itu Kalau dipakai di Meksiko Pasti bakal bikin terlalu gerah para pemainnya Oleh karena itu Ia segera menyuruh para staffnya Untuk membeli kaos olahraga di toko terdekat Untuk kemudian mereka menjahit emblem dan nomor punggungnya sendiri Karena mereka mencari sedapatnya Jadilah kostum ketiga Argentina warna biru tua Dengan nomor punggung yang bling-bling Maradona sempat gak pede memakainya Karena takut mereka jadi bahan ketawaan orang-orang Hari pertandingan melawan Uruguay Biardo si pemercaya tahayul itu Menyuruh anak buahnya untuk terus melakukan pemanasan di lapangan Sambil menunggu sebuah burung darah Nemplok di rumput lapangan Kemudian mereka tunggu sampai burung darah itu Makanin rumput Abis itu barulah ia menyuruh anak buahnya Untuk berganti seragam Ada yang belum sempat kita bahas dari tadi Jadi sebelum mereka berangkat ke Meksiko Biardo terlebih dahulu Membawa timnya untuk melakukan sebuah upacara ritual suku Inca Di sebuah kuil di pedalaman Kolombia Orang suku Inca percaya Bahwa penemu olahraga sepak bola itu bukan orang Inggris Tapi berasal dari budaya bola api suku mereka Jadi Biardo mungkin berharap Dengan mereka nyambat dulu para dewa api ini Arwah para dewa itu akan masuk ke dalam jiwa pemainnya By the way hari itu Biardo memakai sepatu yang sama yang ia pakai Saat Argentina mengalahkan Peru di tahap kualifikasi Saat mereka memastikan tiket masuk piala dunia Uruguay saat itu hanya punya Enzo Francescoli Pemain Marseille Idolanya Sinedine Zidane Namun pemain lainnya pada bapuk Mereka bermain fasif sepanjang pertandingan Tapi akhirnya Argentina berhasil melesakan satu gol Untuk memastikan lolos ke babak perempat final Di babak itu mereka akan menghadapi tim Inggris Musuh berat mereka di perang Falkland Para wartawan langsung mengkaitkan peristiwa 4 tahun lalu itu Dengan pertandingan esok hari Tentu saja Maradona berusaha menghindari sebuah pernyataan Yang akan mempergeru suasana Dia menyatakan bahwa konteks persaingan mereka Hanya di urusan sepak bola Soal politik dia gak mau urus Namun pada nyatanya Urusan perang kemarin memang dijadikan motivasi oleh para pemain Argentina Agar mereka bisa membalaskan kematian Beribu-ribu pemuda Argentina Yang menjadi korban akibat peperangan itu Hal itu dilontarkan langsung oleh Maradona Sehari sebelum pertandingan Saat itu Maradona marah ketika melihat Sebagian rekannya sudah pada packing Seakan-akan mereka akan segera balik Setelah pertandingan melawan Inggris Mereka terlihat takut dengan tim Inggris Yang punya striker paling subur di Eropa saat itu Yaitu Gary Lineker Maradona segera menyuruh semua temannya Untuk segera membongkar lagi isi tas-tas mereka Sambil meneriakan kata-kata yang mengobarkan semangat rekan timnya Beda dengan Pasarela Yang memimpin timnya dengan disiplin Maradona memimpin dengan jiwa dan inspirasi Pertandingan perempat final Inggris melawan Argentina yang dilangsungkan di Stadion Azteca Pertandingan berlangsung ketat Sampai babak pertama Kedudukan masih kosong-kosong Momen krusial terjadi pada menit ke-50 Kerjasama kombinasi antara Maradona dan Valdano Dan bola sapuan bag Inggris Malah melambung mendekati gawang Peter Shilton dan Maradona Saling duluan untuk meraih bola Dan terjadilah gol yang dikenal sebagai gol tangan Tuhan Wasit mensahakan gol tersebut dan Maradona bersama Argentina bersegera untuk merayakan Untuk mengklaim gol itu Sempat terjadi protes oleh tim Inggris Tapi Wasit tetap pada keputusannya Pertandingan kembali dimulai dan tim Inggris Kini lebih bernafsu untuk menyamakan kedudukan Sampai kemudian dari daerah pertahanan Argentina Maradona berhasil mendapatkan bola Setelah mengecoh dua pemain tengah lawan Maradona melakukan dribbling Dan menaklukkan tiga back Inggris lainnya yang menghadang Dan terjadilah gol yang sangat brilian Gol tersebut kemudian oleh FIFA dinobatkan sebagai gol abad ini Semua pihak yang awalnya mengecam tindakan Maradona pada gol pertama Mendadak bungkam setelah melihat Bagaimana Maradona mencetak gol yang kedua True masterpiece Inggris hanya berhasil memperkecil ketinggalan Lewat satu gol dari Gary Lineker Dan Argentina berhasil mengalahkan tim Inggris Dengan skor 2-1 Dan melaju ke semifinal Menjelang semifinal Biardo ngasih kelonggaran kepada anggota timnya Mempersilahkan mereka untuk menerima tamu perempuan Claudia pun datang dan memberi Maradona Refresment Agar gak terlalu stres menghadapi partai semifinal Di kemudian hari Claudia akan menjadi satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Maradona Dan dari rahimnya Lahir seorang Gianina Yang kemudian akan menjadi istri Sergio Aguero Di semifinal Argentina akan menghadapi tim Belgia Sebuah tim non-unggulan Namun berpenampilan baik sepanjang pila dunia 1986 Setelah gol Paldano yang dianulir Maradona kemudian step up untuk membuka skor Dengan sotekannya Memanfaatkan asis dari Buru Chaga Gol kedua datang lagi dari Maradona Dengan kualitas yang hampir menyamai golnya ke gawang Inggris Melewati empat pemain lawan untuk kemudian Melepas tendangan yang tidak bisa ditepis oleh keeper lawan Argentina menang 2-0 Dan melaju ke babak final Pada pertandingan final Argentina akan menghadapi tim Jerman Di bawah arahan Manager Franz Beckenbauer Dan pemain bintang mereka Karl-Heinz Rummenigge Pierre Lidbarski Lothar Mateus Dan Rudy Voller Awal pertandingan Maradona agak bisa diredam oleh Bag-bag tangguh Jerman Yang melakukan tackling-tackling keras Argentina membuka kemenangan Dengan sebuah gol dari Tata Brown Bag kanan Yang menggantikan posisi Daniel Passarella Sebuah kesalahan antisipasi dari keeper Tony Schumacher Membuat Brown yang tidak terjaga Bisa dengan mudah mencocor bola Tim Panzer Jerman terus menggempur Argentina Namun kemudian malah tim Biru Langit itu Yang menambah gol lewat pemain Real Madrid Jorge Valdano Tim Panzer tidak ada kata menyerah Mereka terus menggempur 15 menit menuju akhir pertandingan Bencana tiba ke kubu Argentina Jerman berhasil melesakan 2 gol Lewat Rummenigge dan Rudy Voller Dua-duanya lewat proses yang diawali oleh sepak pojok Maradona kini harus mengandalkan skill leadershipnya Untuk bisa memotivasi rekan-rekannya Tidak lama setelah itu Kini Maradona yang berkonstribusi Lewat bola terobosannya Dia melepas buru jaga untuk berlari Tanpa kawalan back Jerman Buru jaga yang tidak terjaga Dengan leluasa kemudian bisa menceploskan bola Gol ketiga yang menjadi gol kemenangan bagi Argentina Mereka berhasil membawa negaranya Juara pilih dunia untuk yang kedua kalinya Itulah momen yang membawa Nama Diego Armando Maradona Menjadi legenda sepak bola Dengan kejeniusan dari gol brilian Skill-skillnya yang luar biasa Serta kontribusinya untuk membawa timnya memenangkan piala dunia Maradona terpilih sebagai pemain terbaik pada kejuaraan tahun itu Untuk top scorer Golden Boots Direbut oleh Gary Lineker Demikianlah berodansis Selesai sudah seri Maradona Blastream season 1 ini kita paparkan Tadinya kita berharap 10 episode ini akan meng-cover perjalanan Maradona Membawa Napoli menjadi juara di tahun berikutnya Di tahun 87 Dan persaingannya dengan trio Belanda di AC Milan Dan Roberto Baggio di Fiorentina di tahun berikutnya Momen-momen yang pastinya akan seru untuk disimak Mudah-mudahan Amazon akan bikin season keduanya Oke segitu dulu dongeng dari kita Sampai ketemu di video berikutnya Ciao Ciao